Hai seluruhnya cuman saya pernah dibohongin aja suruh nunggu padahal tamunya si cewek ceweknya itu bawa temen laki-laki ngoblurnya sih manis-manis itu berdua kirain bener temennya eh ternyata temen itu nasi goreng nasi goreng dia suka beli nasi goreng ceritanya dibawa sama dia ngobrol-ngobrol diajak nanti kalau sukses diganti 100 ribu ceritanya nih ternyata dia jalan ya saya lewat mau pulang itu setengah tujuh malam kalau nggak dia manggil-manggil Pak ke itu ke menteng nyampe menteng suruh nunggu mengambil ke ATM ceritanya nggak datang-datang datang-datang saya nanya sama temennya ini kirain bener temennya ternyata nasi goreng saya bilang ah Mas itu eh lama lama sekali saya bilang gitu kamu temennya apapun bukan anak jualan nasi goreng diajak sama dia nanti mau kemana gitu nanti kalau berhasil kasih 100.000 dia juga ketipu juga dia beli HP baru beli HP tuh nah nomornya diambil sama dia ditukar gitu nomornya nomor teleponnya sama dia itunya kartunya dia sebelum nomor teleponnya di mana sama dia di bawah terus ya enggak ada akhirnya sama dia udah tahu enggak rumahnya siap dia bilang saya tanya ke dia tahu dimana di sana di menteng akhirnya kesana disana bukan rumahnya lagi dia disana tempat mainan invitation emang dia suka main ke situ ternyata bukan rumahnya itu udah 100.000 hilang itu saya hargo ada aja ngiseng gitu ya padahal itu perempuan tomboy juga perempuannya tomboy manis-manis bener ngomongnya berdia berdua sih saya dengerin aja ngomong gini-gini ternyata dia juga lagi nipu dia 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 nipu dia